Dunia hiburan di Indonesia memang tidak pernah sepi dari kabar-kabar terbaru mengenai para selebriti. Kehidupan mereka menjadi salah satu hal yang paling diminati dan dicari tahu oleh netizen, terutama ketika ada beberapa artis yang ternyata menikah dengan mantan suami atau mantan istri artis lainnya. Bahkan, ada beberapa kasus di mana artis tersebut ternyata adalah teman dekat dari pasangan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, pernikahan artis seringkali tidak bertahan lama dan sering berganti dengan pernikahan yang baru. Penasaran? Siapa saja artis di Indonesia yang pernah menikah dengan mantan suami atau mantan istri dari artis lainnya? Dewi Sandra dan Sintia Lamusu Dewi Sandra dan Sintia Lamusu memiliki hubungan yang baik meskipun pernah menikahi pria yang sama. Dewi Sandra menikah dengan Surya Saputra pada tahun 2003 sampai tahun 2004, namun mereka resmi bercerai pada tanggal 16 Februari tahun 2005. Setelah bercerai dengan Dewi Sandra, Surya kemudian menikahi Sintia Lamusu pada tahun 2008. Surya dan Sintia akhirnya dikaruniai anak kembar bernama Tajana dan Bima setelah 8 tahun menikah. Meskipun pernah memiliki hubungan dengan pria yang sama, Dewi Sandra dan Sintia tetap menjaga hubungan baik dan tidak terpengaruh oleh masa lalu yang pernah terjadi. Semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga mereka. Kristi Jusung dan Sonia Fatmala Kristi adalah mantan istri Hengki Kurniawan. Mereka menikah pada tahun 2008 dan memutuskan untuk bercerai setelah 3 tahun membangun rumah tangga. Dari pernikahan mereka, Kristi dan Hengki dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Bintang Pratama. Empat tahun setelah bercerai, Hengki menikah lagi dengan Sonia Fatmala. Meskipun sudah tidak bersama lagi, Hengki dan Kristi masih menjalin hubungan baik. Bahkan, kedekatan antara Kristi dan Sonia sering mendapat pujian dari warganet. Mereka kompak dalam mengasuh bintang dan sering menghabiskan waktu bersama. Imel Putri dan Zazkia Gotik Zazkia Gotik dan Imel Putri Cahyati pernah menikah dengan pria yang sama, yaitu Sirajuddin Mahmud. Imel dan Sirajuddin menikah pada tahun 2011. Setelah menikah, Imel memilih untuk vakum dari dunia hiburan dan fokus mengasuh anak pertamanya. Namun, rumah tangga Imel dan Sirajuddin harus kandas pada tahun 2018. Kemudian, Sirajuddin menikahi Zazkia Gotik pada tanggal 22 April tahun 2020. Pernikahan mereka dilangsungkan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kedua mempelai. Meskipun statusnya sebagai mantan istri Sirajuddin, Zazkia masih menjalin hubungan baik dengan Imel. Angel Lelga dan Kalina Oktarani Angel Lelga dan Vicky Prasetyo menikah di Masjid Istiqlal dan mengadakan resepsi pernikahan di Ancol setahun kemudian. Namun, Vicky mengajukan gugatan cerai pada tanggal 20 September tahun 2018, tetapi gugatan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah itu, Angel Lelga mengajukan gugatan cerai terhadap Vicky dan pada tanggal 30 Maret tahun 2012, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai tersebut. Setelah bercerai, Angel Lelga kemudian menikah dengan Kalina Oktarani pada Maret tahun 2021, tetapi mereka hanya melakukan upacara sirih dan tidak secara resmi melegalkan pernikahan mereka. Diana Pungki dan Dede Mulyawan menikah pada tanggal 28 Januari tahun 2005 setelah menjalin hubungan selama 14 tahun. Namun, rumah tangga mereka mulai diterpa isu perceraian ketika ketiadaan buah hati disebut-sebut sebagai salah satu penyebabnya. Meskipun tidak pernah ada konfirmasi langsung dari keduanya, isu perceraian semakin menguat ketika foto Dede bersama Gwen Priscilla, mantan personel Mahadewi, tersebar di dunia maya. Perceraian Diana dan Dede akhirnya menjadi kenyataan setelah beredar kabar bahwa mereka telah bercerai pada Juni tahun 2019. Meski begitu, Gwen membantah bahwa dirinya menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Diana dan Dede. Menurut Gwen, suami Diana telah bercerai sejak 2012, sehingga hubungan rumah tangga mereka sudah tidak lagi utuh sejak beberapa tahun yang lalu. Semoga keduanya dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan masing-masing di masa depan. Ike Nurjanah dan Ririndwi Ariyanti Ike Nurjanah dan Aldi Bragi menikah pada tahun 1998 dan dari pernikahan mereka, mereka memiliki satu anak yang lahir pada tanggal 30 September tahun 1999. Namun, sayangnya, rumah tangga mereka harus berakhir pada tanggal 3 April tahun 2007. Setelah itu, Ike menikah dengan Ririndwi Ariyanti pada tanggal 11 Juli tahun 2010. Dari pernikahan mereka, mereka dikaruniai tiga anak. Namun, setelah 11 tahun menjalani rumah tangga, Ririndwi justru mengajukan gugatan cerai terhadap Aldi pada tanggal 30 Agustus tahun 2021. Diduga penyebab perceraian ini adalah perbedaan pendapat mengenai pola asuh anak. Angelina Sondah dan Tata Janetta Tata Janetta resmi menikah dengan Raden Brotoseno pada tahun 2020. Mereka dikaruniai seorang anak pada bulan Juni tahun 2021. Sebelum menikah dengan Brotoseno, Tata pernah menikah siri dengan Angelina Sondah, seorang artis yang juga terpidana kasus korupsi. Brotoseno sendiri pernah difonis 5 tahun penjara atas kasus suap cetak sawah. Namun, pada tanggal 15 Februari tahun 2020, ia dinyatakan bebas bersyarat. Chris Dayanti dan Ashanti Chris Dayanti dan Anang Hermansyah menikah pada tahun 1996. Mereka memiliki dua anak, yaitu Aurel Hermansyah dan Asril Hermansyah. Namun, pada tahun 2009, mereka memutuskan untuk bercerai. Hak asuh anak-anak tersebut akhirnya dimenangkan oleh Chris Dayanti setelah ia merawat mereka sendirian. Setelah bercerai, Chris Dayanti kemudian menikah lagi dengan Ashanti, yang sebelumnya pernah menjadi rekan duetnya. Pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 12 Mei tahun 2012. Cut Keke dan Dina Lorenza Sejauh ini masyarakat mengetahui bahwa Cut Keke dan Dina Lorenza adalah sahabat yang juga terlibat dalam proyek yang sama, yaitu YouTube channel YouTube ITB. Namun, siapa sangka bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam hal pasangan hidup, yaitu Gatan Saleh Ali Abi. Kegiatan mereka bersama Cut Keke dimulai pada tahun 2001, tetapi sayangnya rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian pada tahun 2005. Tiga tahun setelah itu, gugatan atau kegiatan lebih memutuskan untuk kembali menikah dengan Dina Lorenza. Namun, sayangnya rumah tangga mereka juga tidak bisa bertahan, dan Gatan dan Dina memutuskan untuk bercerai pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki hubungan persahabatan yang kuat, namun hubungan pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik. Maya Estianti dan Mulan Hubungan dua artis cantik ini diketahui tidak akur sejak mulai dituduh selingkuh dengan Ahmad Dhani. Mulan dulunya memang rekan duet Maya dalam grup duo ratu, saat itu Maya masih berstatus istri dari Ahmad Dhani. Maya dan Dhani menikah sejak 1999. 1994 serta dikaruniai tiga orang anak, namun pernikahan keduanya harus berakhir dengan perceraian pada tanggal 23 September tahun 2018. Perceraian diduga karena Dhani selingkuh dengan Mulan, apalagi kalau itu berada di salah satu manajemen yang sama. Setahun berselang setelah bercerai dengan Maya, Dhani menikah dengan Mulan Jamila, sedangkan Maya dipersunting oleh pengusaha Irwan Musri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!